Menko Polhukam menggelar rapat koordinasi situasi terakhir bersama lembaga terkait atas aksi ujuk rasa di sejumlah daerah yang berujung kerusuhan. Wiranto menghimbau agar masyarakat jangan terprovokasi oleh ajakan pihak yang ingin memanaskan suasana. Dalam konversi pers bersama Kapolri, Mendagri, dan Panglima TNI, Menko Polhukam Wiranto mengajak masyarakat untuk melawan para perusuh yang menjalankan aksinya dengan bergedok demonstrasi. Wiranto menghimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh kabar hoax yang disebarkan perusuh dan tidak memfasilitasi para perusuh yang ingin mengacaukan situasi yang terjadi saat ini. Jadi sebenarnya kewajiban kita seluruh masyarakat ikut pembelaan negara, tak caranya negara terancang dengan aksi-aksi seperti itu. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa kewajiban setiap pembelaan negara ikut dalam pembelaan negara. Oleh karena itu sudah sekalian, saya mengimbau bahwa masyarakat menyadari, pertama jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terprovokasi, jangan sampai percaya kepada hoax dan berita-berita bohong yang menghasut itu. Yang kedua, jangan memberikan fasilitas ya kepada perusuh yang nyata-nyata ingin mengacaukan situasi ini.